Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaedah-kaedah saintifik, kaedah-kaedah keilmuan. Dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Kepala Kantor Staff Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko menerima suntikan vaksin imunoterapi Nusantara atau vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Jumat Pagi. Sebagai akibat dari ketidakberpihakan pengambil keputusan yang terkesan menganaktirikan vaksin Nusantara dan diduga malah membuka pintu selebar-lebarnya kepada vaksin import untuk masuk maka, tak pelak lagi gelombang dukungan datang dari banyak orang penting dan berwawasan nasionalis tinggi di negeri ini. Dari para Purnawirawan Jenderal, mantan menteri, pengusaha sukses, para politikus, kalangan artis dan publik figur, sampai dengan para wakil rakyat anggota DPR di Senayan sana. Mereka mendukung vaksin Nusantara tak tanggung-tanggung dengan cara memberi diri untuk berpartisipasi aktif mengikuti bahkan menjadi subjek uji klinis vaksin Nusantara sampai tahap kedua. Dukungan substansial semacam ini merupakan amunisi ampuh bagi inisiator vaksin Nusantara Dr. Terawan dan para peneliti. Seperti kita ketahui berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh pemangku kekuasaan kebijakan penelitian vaksin dalam negeri seperti Radokter Ahli dan para peneliti lainnya terindikasi mempersulit jalannya uji klinis vaksin Nusantara tahap 3, yang sampai saat ini belum juga keluar izinnya. Diharapkan dukungan lebih masif dari masyarakat dapat terus mengalir kepada proses uji klinis tahap 3 vaksin Nusantara ini. Termasuk dari para pembantu istana. Bukan saja dari Kepala Staff Kepresidenan Indonesia Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko. Jenderal Muldoko adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tampak Muldoko disuntik langsung oleh inisiator vaksin imunoterapi Nusantara, Letnan Jenderal TNI Dr. Dr. Terawan Agus Putranto. Sebelumnya Muldoko sudah divaksin. Hari ini, saya menerima suntikan vaksin Nusantara untuk mencegah penularan COVID-19 dari Letjen Purnawirawan Terawan Agus Putranto di RSPAD Gatot Subroto. Vaksin ini memakai metode dendritik. Bahan dasarnya berasal dari sel darah saya sendiri. Setelah sel itu melalui proses di laboratorium, sel darah tersebut kembali dimasukkan ke dalam tubuh saya. Sebuah inovasi dari anak bangsa untuk berperan serta dalam mengatasi pandemi COVID-19. Meski sebelumnya sudah lengkap divaksin dua kali, saya ingin mencoba vaksin Nusantara sebagai dukungan pribadi pada kerja keras anak bangsa. Semoga dukungan saya secara pribadi ini tidak diasumsikan macam-macam. Tegas tulis Muldoko di akun Instagramnya at dr underscore Muldoko. 30 Juli tahun 2021 Indonesia siap bangkit setelah masyarakat secara bersama berjuang melawan COVID-19. Salah satunya dengan mendapatkan vaksin. Hingga kini vaksinasi di Indonesia sudah tembus angka 10 juta dosis vaksin dan berhasil masuk empat besar dunia dalam memberikan vaksin. Pemerintah akan terus mempercepat pertambahan vaksinasi agar angka infeksi COVID-19 dapat terus ditekan. Ayo bangkit, tulis Muldoko di akun Instagram yang sama tanggal 31 Maret 2021. Siapakah sebenarnya Jenderal Bintang 5 Purnawirawan Dr. Muldoko? Di tengah-tengah pusaran polemik dan kontroversi beberapa bulan ini vaksin anak bangsa dendritik sel imunoterapi yaitu vaksin Nusantara Jenderal mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini. Tiba-tiba saja mendukung vaksin Nusantara, Jenderal Penuh TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko SIP lahir di Kediri Jawa Timur tanggal 8 Juli tahun 1957. Umur 64 tahun adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan Indonesia sejak tanggal 17 Januari tahun 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Yusuf Kala. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staff Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 30 Agustus tahun 2013 hingga tanggal 8 Juli tahun 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat sejak tanggal 20 Mei tahun 2013 hingga tanggal 30 Agustus tahun 2013. Jenderal Penuh TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko SIP lahir di Kediri Jawa Timur tanggal 8 Juli tahun 1957. 1957 adalah tokoh militer dan politik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan Indonesia sejak tanggal 17 Januari tahun 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan. Muldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi bintang Adi Makayasa. Selama karir militernya Muldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu bintang Dharma, bintang Bayangkara Utama, bintang Yudha Dharma Pratama, bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Bintang Yudha Dharma Nararia, bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 14 Tahun. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wiradharma, dan Satya Widya Sista. Operasi militer yang pernah diikuti antara lain, Operasi Seroja Timur Timur tahun 1984. Penugasan Konga Garuda XIA tahun 1995. Penugasan di Selandia Baru, 1983 dan 1987. Penugasan Singapura dan Jepang, 1991. Penugasan di Irak dan Kuwait, 1992. Penugasan di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tanggal 15 Januari tahun 2014, Muldoko meraih gelar doktor program Paskasarjana Ilmu Administrasi Fisip Universitas Indonesia. Dengan disertasinya berjudul, Kebijakan dan Skenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia, Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan. Ia lulus dan mendapatkan gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. Semasa masih aktif menjabat Panglima TNI Muldoko mendirikan Masjid Megah, Masjid Dr. Ham Muldoko. Masjid yang berada dalam kompleks Islamic Center itu berlokasi di perbatasan kota Jombang dan Kediri. Masjid ini diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 2016 lebih cepat dari peresmian Islamic Center dan pada tanggal 6 Juni tahun 2016. Masjid ini dilengkapi fasilitas pendidikan dan sosial seperti Panti Asuhan, Madrasah, Gedung TKA Dharma Wanita dan Taman Pendidikan Al-Quran. Riwayat Organisasi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, 2016-2018. Ketua Umum HKTI, 2017-Sampai Sekarang. Penghargaan dan Tanda Jasa, Bintang Dharma. BT Kartika Eka Paksi Pratama. BT Kartika Eka Paksi Nararia. Satya Lancana Wiradharma. Bintang Mahaputra Adi Pradana 2015. Bintang Dharma, A, 2013. Bintang Yudha Dharma Utama 2014. Bintang Kartika Eka Paksi Utama 2013. Bintang Jalasena Utama 2014. Bintang Swabuwana Paksa Utama 2014. Bintang Bayangkara Utama 2013. Bintang Yudha Dharma Pratama. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Bintang Yudha Dharma Nararia. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia Utama. Pingat Jasa Gemilang, Tentera Singapura. Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang. DPKT Utama Brunei. Darjah Utama Bakti Cemerlang Tentera Singapura 2015. SL Kesetiaan 32 Tahun. SL Dharma Bantala. SL Kesetiaan 24 Tahun. SL Kesetiaan 16 Tahun. SL Kesetiaan 8 Tahun. SL Wira Dharma. SL Seroja Ops. Timur Timur. SL Sduidia Sista. SL Santi Dharma. Brevet Wing. Brevet Komando Kopassus. Brevet Free Fall. Brevet Jem Master. Brevet Taipur. Wing Penerbat. Wing Penerbang TNI AU. Brevet Hugh Kencana. Brevet Tri Media Taifit. Brevet Denjaka Anti Terror. Brevet Komando Paskas. Brevet Parahutis Thailand. Nah bagaimana sepak terjang Jenderal Dr. Muldoko Kepala Kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia ini? Apakah nurani nasionalismu tergugah dengan aksi-aksinya? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe like answer. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax